Kemenangan juga diraih pasangan tunggal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, Arief Wismansyah dan Syahrudin. Berdasarkan hasil hitung cepat, paslon ini meraih 85,76 persen. Sedangkan kota konsol meraih 14,24 persen suara. Alhamdulillah kalau ngeliat animo masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada di beberapa titik, tadi ada beberapa laporan di rumah sakit. Yang tidak berkesempatan menggunakan hak pilihnya, mudah-mudahan ini menjadi momentum perbaikan bagi penyelenggara pemilu ke depannya. Tapi tentunya kami bersyukur, ya, berapapun hasil yang didapatkan pada hari ini, inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kami untuk berbuat lebih baik lagi bagi kota Tangerang. Pasangan Arief Jahrudin menjadi pasangan tunggal karena didukung mayoritas atau 10 partai politik. Arief Jahrudin pun berjanji akan rangkul seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kota Tangerang kota yang lebih maju. Tim Liputan melaporkan untuk NET.